Hai cecero made kitchen mau bikin martabak manis teflon ini martabaknya dimasak di teflon aja bahan-bahannya 220 gram tepung terigu serbaguna tepung kanji tapiokanya 30 gram boleh pakai boleh enggak kalau enggak pakai terigunya ditambahin 30 gram lagi gula pasir 30 gram lalu saya pakai garam garamnya sedikit aja setengah sendok teh baking powdernya setengah sendok teh juga pastikan baking powdernya ini masih aktif dan masih bagus kualitasnya dan kita gunakan vanili bubuk seperempat sendok teh boleh juga pakai vanili ekstrak telurnya satu butir aja ini ini udah cukup ya untuk terigu sebanyak itu dan kita menggunakan susu cair susu cairnya ada 300 ml resep martabak manis kali ini saya enggak pakai ragi instan jadi kita pakainya baking powder dan baking soda atau soda kue ini soda kuenya pastikan soda kuenya juga masih bagus kualitasnya nanti kita cuma pakai setengah sendok teh aja siapkan mangkok yang besar untuk mengaduk bahan-bahan masukkan tepung terigu ke dalam mangkok ini ini bikinnya gampang banget ya martabak manis atau terang bulan orang Jawa bilang terang bulan saya masukin tepung kanji tapioca lalu masukin gula pasir gula pasirnya sedikit dan kita masukin garam resep martabak manis itu ada dua ada yang pakai ragi instan ada yang enggak pakai yang kita bikin ini enggak pakai ragi instan saya tambahkan vanili bubuk seperempat sendok teh kalau enggak pakai ragi instan seperti yang kita bikin ini martabaknya itu enggak terlalu berongga beda dengan pakai ragi instan rongganya bisa lebar-lebar ya bisa gede-gede yang bolong-bolongnya itu oke kita tambahkan baking powder semua bahan dan ukurannya sudah saya cantumkan di description box jadi kalian bisa langsung mengeceknya di description box setelah baking powder masuk kita aduk-aduk dulu bahan-bahan kering ini yang belum masuk adalah baking soda atau soda kue ya itu terakhir nanti masuknya tambahkan satu butir telur bahan cairnya baru mulai dimasukin sekarang ya setelah tadi tepungnya diaduk-aduk dan susu cairnya juga kita masukin bertahap aja sambil terus diaduk sebenarnya akan lebih bagus kalau pakai mixer itu lebih cepat tercampur rata tapi ini saya pakai balon whisk aja udah cukup jadi kalian kalau enggak punya mixer enggak masalah pakai balon whisk tuang semua susu dan kita mau mengaduknya cukup lama ya ya enggak terlalu lama banget cuma sampai bener-bener enggak ada gumpalan dan adonannya itu halus lembut bener-bener mulus gitu nah ini kayak gini tuh lembut banget enggak ada gumpalan sama sekali oke sampai segini aja cukup dan kita mau mengistirahatkan adonan ini tutup dengan plastik wrap atau kalau kalian enggak punya bisa menutupnya pakai serbet bersih kita mau diamkan dulu adonannya selama satu jam biarkan baking powdernya itu bekerja ya dan nanti setelah satu jam baru akan kita masukkan baking soda atau soda kue jadi dalam bahasa Inggris baking soda ya dalam bahasa Indonesia soda kue mungkin ada beberapa diantara kalian yang masih bingung apa sih bedanya baking soda dan soda kue bedanya hanya dibahasa aja dan ini gula pasir untuk taburan nanti bahan-bahan toppingnya kita gunakan margarin margarinnya dua sendok makan penuh boleh kurang boleh lebih dan gunakan margarin yang memang rasanya enak ya enak menurut kalian 50 gram keju kejunya ini optional untuk topping itu juga terserah kalian ya saya mau pakainya meses coklat dan pakai keju jadi coklat keju martabaknya isi coklat keju ada susu kental manis ini wajib ada ya martabak manis itu biasanya selalu pakai susu kental manis nanti saya pakai satu saset aja sambil menunggu adonannya istirahat satu jam saya siapkan dulu toppingnya ini kejunya saya parut lalu kita sisihkan dulu sudah satu jam adonannya kita buka dia nggak akan mengembang karena nggak ada lagi instannya hanya pakai baking powder kita buka tutupnya lalu saya mau memasukkan soda kue atau baking soda setengah sendok teh aja lalu aduk-aduk sampai soda kuenya larut kita ganti mengaduknya jangan pakai sendok kita ganti dengan balon whisk supaya lebih tercampur rata nah ini pakai balon whisk ya bagi kalian yang baru bergabung dengan cecero mad kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya saya sudah memanaskan teflon dan teflonnya jangan dioles margarin jangan dioles minyak pastikan teflonnya sudah panas ketika kita tuang adonannya jadi ketika kita menuang seperti ini teflonnya udah panas tapi ketika adonannya sudah masuk kecilkan apinya sekecil mungkin untuk ketebalan martabaknya sesuai selera aja saya sih maunya yang agak tebel biar seperti abang-abang itu martabaknya tebel untuk membuat crispy di pinggir-pinggir ini kita dorong aja pakai sendok sayur dorong ke pinggir-pinggirnya itu supaya nanti jadi pinggiran yang renyah teflon ukuran diameter 24 cm ini menghasilkan 1 martabak dan ada sisa sedikit adonan mau kita bikin pancake sisa adonannya bisa jadi 2 buah pancake sekali lagi gunakan api yang paling kecil sampai apinya itu nggak menyentuh masih jauh dari wajan martabaknya jangan ditutup dulu biarkan sampai gelembung-gelembungnya itu membentuk makin banyak sudah mulai menggelembung biarkan aja jangan ditutup saya mau tunjukkan ke kalian seberapa kecil api yang digunakan tuh apinya kecil banget masih jauh dari wajannya kalau kalian menggunakan api yang kebesaran sudah pasti gagal martabaknya pasti gosong dan mentah jadi harus bersabar gunakan api yang sangat kecil dan memasaknya cukup lama teflonnya saya puter-puter kayak gini supaya panasnya merata karena kadang kompor itu ada yang panasnya nggak merata nah kalian lihat disini sudah makin banyak bubble-bubblenya berarti tandanya martabak manis kita berhasil kalau sudah kelihatan kemudian bolong-bolong dan permukaannya sudah mulai mateng kita taburi dengan gula pasir sesuai selera aja lama memasaknya ini sekitar 20 menit di api yang sangat kecil dan sekali-kali kita tutup ya kalau gulanya sudah masuk itu kita tutup martabaknya supaya matengnya lebih merata nih ini masih kurang sedikit lagi ya meskipun tidak pakai ragi instan tapi martabak manisnya bisa bolong-bolong seperti itu karena bantuan baking powder dan soda kue sudah 20 menit warna pinggirnya juga udah cantik banget dan permukaannya udah mateng kita matikan apinya dan panas-panas seperti ini kita keluarkan dari teflon karena pakai teflon yang anti lengket ini gampang banget dikeluarinnya dalam kondisi panas-panas langsung kita beri margarin dioles-oles aja ke seluruh permukaannya bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romant Kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya margarin atau mentega juga boleh kalau kalian punya sudah dioles semua kita taburi dengan meses coklat kita mau bikin topping coklat keju lalu kita taburi dengan keju parut kalian boleh mengganti toppingnya sesuai selera kalian misalnya coklat kacang atau misalnya keju susu boleh ya suka-suka kalian aja untuk topping terakhir kita beri condensed milk atau susu kental manis saya nggak mau terlalu manis jadi satu saset aja udah cukup ini udah mirip banget sama martabak manis yang dijual di pinggir jalan sebelum dilipat kita potong dulu dipotong tidak putus ya kayak gitu ya lalu kita lipat cepet-cepet nah oke lihat wuhh cantik banget warnanya toppingnya itu sampai melimpah dan keluar-keluar permukaannya kita olesi dengan margarin lagi mumpung masih panas ini kayak balas dendam ya karena kalau beli martabak di pinggir jalan itu isiannya nggak banyak toppingnya itu nggak banyak kurang banget jadi begitu bikin sendiri kita pakai topping yang sebanyak mungkin warnanya bagus banget itu hasil masak yang lama dengan api kecil sebelum dipotong kita diamkan dulu martabaknya adonannya tadi sisa sedikit yang sisanya itu mau saya bikin pancake nah ini sisanya saya tuang aja di teflon seperti ini jadi nggak ada adonan yang terbuang ya kita bikin pancake teflonnya dipanasin dulu baru dituang adonan martabaknya dan kalau sudah mulai ada bubble sedikit langsung kita balik aja pancake-nya kalian lihat tuh cantik banget pancake-nya pancake-nya ini bisa kita sajikan dengan es krim supaya mirip dengan sajian yang ada di cafe-cafe itu ya pancake pakai es krim pakai meses atau kalau mau mirip di Magdi pancake-nya dikasih kucuran maple syrup atau syrup maple itu bisa juga pakai madu kalau warnanya sudah kecoklatan kita angkat aja pancake-nya dan kalian sajikan sesuai selera kalian kembali lagi ke martabak teflon saya mau potong-potong martabak teflonnya ini gendut banget martabaknya mantep ya kita potong aja karena toppingnya itu melimpah jadinya tuh lihat cakep banget kelihatan enak dan tetep ada rongga-rongganya meskipun tidak begitu besar karena kita nggak pakai ragi instan tuh ada rongganya ya bikin martabak teflon itu gampang banget daripada teflonnya cuma buat nyeplok telur ya mendingan buat bikin martabak manis buat bikin pie susu pizza resep-resep pie susu pizza dan yang masakan yang menggunakan teflon sudah saya cantumkan linknya di description box lihat toppingnya sampai meleleh saking banyaknya martabak yang dijual sama abang-abang itu toppingnya nggak kayak gini ini bener-bener mewah ya toppingnya banyak banget pastinya lebih enak saya mau cobain kapan-kapan kita bikin martabak yang pakai ragi instan dan kalian akan lihat bedanya hmmm pinggirannya itu crispy crispy banget terus adonan martabaknya empuk isiannya luar biasa perpaduan coklat dan keju enak banget kalian harus coba di rumah resep ini pinggirannya yang crispy ini rasanya mirip sama lekers yang crispy dan kalian bisa lihat disini rongga-rongganya itu halus adonan martabaknya juga empuk dan lembut thanks for watching please like, comment, share, and subscribe sampai ketemu di video CC Romant Kitchen selanjutnya bye bye